Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto khusus perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabat Papi Kembar channel dimanapun berada Dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah SWT amin Nah untuk video kali ini sahabatku semua teman-teman Papi Kembar dimanapun berada Jadi perbaikan malam ini Papi sedang mengerjakan keluhan dari salah satu konsumen Papi ya Jadi beliau mengeluhkan bahwa banyak solar yang netes di bagian bawah Nah untuk bagian bawahnya itu berada di bagian sebelah kiri ya Jadi untuk bocornya itu berada di sebelah kiri dan mobil sering mati mendadak seperti anginan Seperti itu ceritanya teman-teman ya Oke teman-teman jadi untuk unit malam ini Strada Triton tahun 2010 tipe exit Nah disini kita akan lihat ya Jadi untuk perbaikannya atau proses pembongkarannya ini sudah Papi lakukan ya Jadi untuk bagiannya sudah siap kita turunkan Nah ternyata untuk bagian bocor itu berada di bagian supply pump ya Jadi bocornya itu itu berada di bagian dalam samping mesin Ternyata setelah diteliti untuk bagian bautnya itu ada yang mengeluarkan solar ya Pada saat digas itu semakin banyak solarnya yang keluar Oke teman-teman terima kasih ya atas dukungan dan doanya Buat teman-teman semua temannya Papi kembar auto Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran selalu Dan diberikan kesehatan selalu Amin Nah jadi untuk Pelepasan dari supply pump ini teman-teman ya Ini sangat banyak sekali yang perlu kita lepaskan Seperti bagian-bagian di timing belt ya Timing beltnya harus lepas ya Jadi yang agak sulit disini itu melepas untuk bagian Bagian puli yang berada di depan Itu harus menggunakan SSD atau alat yang untuk melepas puli Nah sekarang untuk bagian supply pumpnya akan kita keluarkan teman-teman ya Jadi untuk bagian supply pumpnya sudah papi lepaskan Dan disini tinggal kita keluarkan ya Kita cari selah dulu untuk mengeluarkan supply pumpnya ya Karena ini tempatnya agak sempit teman-teman ya Ini tempatnya agak sempit dan Lumayan panas ini Soalnya baru nyampe mobilnya langsung dibongkar teman-teman ya Nah oke kita keluarkan dulu ya Jadi kita keluarkan dulu untuk supply pumpnya Jadi untuk bagian supply pumpnya Seperti ini bentuknya Dan ternyata untuk bagian yang rembesnya itu Di videonya itu teman-teman Jadi untuk di videonya itu Untuk bagian rembesnya itu Keluar dari baut yang ini ya Nah Bautnya baut yang ini Dia keluar dari bagian Bagian dalam sini ya Entah dari Bagian dalam sini Entah dari pinggiran sini Tapi untuk bagian bocor Ini keluarnya dari sini ya teman-teman ya Ini papi juga belum menabungkan untuk bagian baut yang ini Karena untuk bagian kuncinya ini segi 4 ya Ini belum-belum-belum papi carikan lagi untuk bautnya Baut berapa ya Jadi belum sempat kita ini dulu Jadi ini papi mau cek dulu untuk bagian bautnya Kita menggunakan baut berapa ya Oke Kita lanjutkan dulu ya Teman-teman Alhamdulillah Untuk bagian bautnya ini sudah terlepas Ternyata ini bukan baut teman-teman ya Ini Sebagai Presur Regulator teman-teman Jadi untuk bagian Presur regulatornya ini Untuk bagian Bautnya Atau as yang dalam ini Ini sudah longgar ya Longgar ya Sehingga untuk bagian Tekanan solarnya Bisa keluar dari Ujung sini Sebenarnya untuk bagian pin dan Rumahan baut ini Dia pres ya Pres mati Kemudian pada saat kita Pahat Untuk bagian as yang dalam ini Masuk ke dalam Dan untuk Pressurnya positif Berubah teman-teman Nah disini Tidak tahu juga ya teman-teman ya Jadi untuk bagian Solarnya keluar dari Dalam sini ya Dari dalam sini Nah tadi papi untuk bukanya ini Lumayan muter-muter Untuk bukanya sedikit sulit ya Karena untuk bagian Kuncinya ini segi 4 Nah yang pas disini Kunci 11 ya Passring ya Untuk kuncinya yang pas Kunci 11 passring Nah disini papi menggunakan Untuk melepas ini Menggunakan Soket 11 ya Kemudian kita Pahat Eh kita palu ya Dan soket 11 ini Masuk ke dalam ya teman-teman ya Alhamdulillah Untuk Pressure regulatornya Sudah kita lepaskan Nah Jadi disini Solusi utamanya Kalau memang ada Barangnya Kita lakukan ganti ya Teman-teman ya Jadi kalau tidak ada Barangnya Papi mau coba nih Kita coba Akan kita las Untuk bagian ujungnya Kita tutup mati Ya Kita tutup mati Karena untuk Pressure regulator ini Ini bisa Dipahat ya Untuk bagian dalamnya Dipahat Diberi tekanan lagi Supaya tekanan Pressure nya Lebih tinggi Itu papi juga Belum terlalu paham ya Untuk Masalah ini Yang jelas Di boss pump yang lama Atau yang bukan Supply pump ya Ini ada juga Pressure regulator Yang pada saat Kita berikan Sedikit tekanan Dan kita masukkan Kedalam Itu untuk bagian Pressure nya Bertambah tinggi Katanya teman-teman ya Ini papi Sebelumnya Sudah konsul Untuk masalah Pressure regulator ini Dengan ahlinya ya Memang Untuk bagian Ini Kalau sudah bocor Ya Mau tidak mau Kita harus ganti Nah disini Berhubung Barangnya tidak ada ya Teman-teman ya Untuk supply pump nya juga Kalau second ini Agak sulit Mencarinya Jadi nanti Papi Musahakan Apa di Las Apa Besok kita cari Untuk barang Barang Apa Barang Pressure regulator nya ya Oke teman-teman Kita lanjut dulu ya Kita Kita lihat Untuk keputusannya Kita las Apa di Kita ganti Untuk bagian Pressure regulator nya Oke Semangat Terus Nah Oke teman-teman Jadi disini Sudah kita las ya Namun untuk Las bakarnya Atau las kuningannya Tidak mampu Nempel Nah Solusinya Papi Las Menggunakan Las listrik ya Jadi untuk pengelasannya Papi Tidak Videokan Mohon maaf Jadi Disini Papi Tambal Menggunakan Las listrik Nah Ini untuk kepalanya Agak kurang rapi ya Teman-teman ya Nanti kita rapikan lagi Sekarang untuk bagian Fall Pressure regulator nya Akan papi pasang ya Mudah-mudahan Tidak ada masalah Untuk di Bagian Fall Pressure regulator nya Oke Kita rapikan dulu ya Nanti langsung Kita pasang di Boss bomb nya ya Teman-teman ya Nah Oke Semangat terus Boss ku Kita Coba Rakit dulu ya Nah Ini sudah Kita rapikan Teman-teman Teman-teman Jadi kepalanya Sudah tutup Full ya Jadi Mudah-mudahan Tidak ada masalah Pada saat kita hidupkan Nanti ya Kita lanjut Pasang Untuk bagian Supply pump nya Teman-teman Ya Oke Kita tunggu dulu Hasilnya Setelah kita rapikan Dan kita akan Coba hidupkan Untuk bagian Mobilnya Oke Semangat terus Boss ku Mantap-mantap Nah Sahabat semua Jadi untuk Bagian Supply pump Supply pump nya Sudah kita Pasang ya Sudah Papi rapikan Kemudian Aki sudah terpasang Dan disini Tidak Papi pasangkan Rakit semua Jadi disini Papi mau coba Hidupkan Dan coba kita Panaskan ya Untuk Bagian Palepresur Regulator nya Masih bocor Atau tidak Nanti Papi selipkan Untuk videonya ya Oke Kita coba hidupkan dulu ya Oke Malam-malam ini Enaknya tidur Kita malah kerja Lur Oke teman-teman Untuk lampu Aki dan Indikator air Hidup Karena di Depan Panbell nya Belum dipasang ya Oke 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 Sepertinya teman-teman Tidak ada masalah ya Mudah-mudahan Tidak ada masalah Untuk bagian Supply pump nya Ya Mudah-mudahan Untuk bagian supply pump nya Ini tidak bermasalah ya Nanti Papi juga Mau coba Tes scanner Dan Papi selipkan Untuk hasilnya Hasil dari Pure pressure Target Dan Pure pressure Yang dihasilkan Oleh supply pump nya ya Mudah-mudahan Untuk Masalahnya Tidak akan Buha lagi Amin Oke Nanti untuk Bagian videonya Papi selipkan ya Mudah-mudahan Untuk bagian Pelanjer Atau Regulator pressure Palep nya Tidak bocor lagi Oke Teman-teman Lanjut ya Kita cek dulu Untuk bagian Palep pressure Regulator nya Alhamdulillah Lur Untuk Mobilnya Sekarang Sudah normal ya Sudah tidak ada lagi Untuk bagian solar Yang menetes Di bagian Supply pump Mudah-mudahan Awet ya Lur ya Nah Untuk bagian mesinnya Disini juga normal ya Jadi untuk bagiannya Sudah kita rapikan Sudah papi rapikan Jadi untuk Akselerasi nya juga Ini Normal ya Seperti biasanya ya Teman-teman ya Jadi tidak ada Apa Namanya Tidak ada Trouble Pada bagian Supply pump nya Oke Mudah-mudahan Untuk bagian Bocor nya Ini Sembuh ya Lur ya Oke Itu saja Informasi Dari Papi Kembar Mudah-mudahan Apabila Teman-teman Mengalami Gejala Seperti itu Yang mudah-mudahan Bisa membantu ya Mudah-mudahan Bisa membantu Dan tambah Bermanfaat lagi Oke teman-teman Sampai ketemu lagi ya Di video Papi Kembar berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap bosku Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan